ngapain lu disini tanya sih nganter jawabku nganterin gue sambil menggandeng tanganku kata ana oh dia ini yang satu kelas sama lu itu ya iya oh lu ngapain disini sih abis jalan sama temen gue cari baju aku menatap dibalik kaca matanya kenapa ada sesuatu yang berbeda daripada lainnya seperti matanya ingin mengucapkan sesuatu kepada aku wah banyak duit lo minjem sama sape enak aja duit gue lah udah gak penting yuk cabut zi pergi bersama temennya meninggalkanku dih ternyata dia masih sama seperti dulu cuek dan sok cool gitu wah sabar sabar orang sabar disayang ama yang sebelah eh sama Allah aku menggosok mataku hanya ingin tahu siapa dia sebenarnya seketika itu dia membalikan pandangannya menuju arahku dia tak menggunakan kaca matanya dan aku melihat mata kanannya berwarna merah sosok ratu kemarin telah berubah jauh saat ini kini dia terlihat mengeluarkan aura-aura hitam dari tubuhnya lalu seperti ada rantai yang membeli di lehernya dan sedang dipegang oleh seorang wanita siapa wanita itu eh malang lamun kata anak astagfirullah nak untung gak jantungan gue lo kenapa sih gak apa-apa sekarang kemana kita makan dulu aja ya gue lapar yaudah ayo nak aku penasaran ada apa dengan zi apa dia memiliki kelebihan yang sama seperti yang aku miliki lalu apa maksud aura hitam dan rantai tadi dan siapa wanita yang sedang memegang rantai itu pin suara motor memecah lamunanku eh kak awas anak menarik tanganku astagfirullah lo kenapa sih kak gak apa-apa sorry-sori untung lo gak ketabrak sorry-sori lo kenapa sih gak ada apa-apa anak gak ada apa-apa tapi segitunya kata anak eh makan disini yuk murah gue yang traktir kataku serius iya jawab aku dan anak pun makan di sebuah tempat yang menjual lontong kari maaf ya anak gue cuma bisa ngajak lo makan di tempat kayak gini gumamku dalam hati anak itu spesial ada keinginan ingin memberikan sesuatu yang lebih untuknya kami berdua pun makan bersama disitu gak apa-apa kan makan disini gak apa-apa kok makanannya enak kak lo gak malu apaan sih lo enggak lah gue seneng iyalah seneng di traktir gue seneng banget ih gak jelas lo lo suka mazi tanya anak kenapa anak bertanya seperti itu tak terpikirkan bahwa wanita yang kusukai menanyakan hal semacam itu lo gak apa-apa kak gak apa-apa lo nanya jangan aneh-aneh ah iya kan gue kepo setelah ketemu zilo ngelamun terus ya berarti gue suka dia anak iya sih ngapa jadi ngopongin orang sih eh kak iya iya kita gak usah ke toko buku ya kenapa ajak gue jalan aja gue suntuk hmm selalu deh gadis cantik disampingku anak adalah seorang yang menarik terkadang ya cerewet terkadang ya manja terkadang ia pendiam terkadang ia tiba-tiba berbuat gila seperti saat ia menamparku tapi hatiku berkata lain aku emang menyukai ana tapi di sisi lain aku menyukai sari sari adalah cinta pertama aku sejak SMP dulu masih SMP kok udah mengenal cinta kemudian menjelang aku masuk SMA aku tak satu sekolah lagi dengan sari kami berpisah dan membuatku sangat kehilangan meski saat itu aku hanya bisa menetapnya dari kejauhan tapi entah kenapa itu menjadi agenda pribadiku aku pun menginjak baku SMA dimana aku tak dapat melihat sari lagi tapi disini aku mendapatkan sahabat-sahabat baru yaitu Harry dan Anna Anna wanita cantik yang sedang duduk di sampingku kini berhasil membuatku jatuh hati setelah makan aku mengajak Anna ke sebuah taman kota yang tak jauh dari situ kami berdua duduk di sebuah kursi kayu banyak sekali anak-anak bermain disini dan suasana pun tak terlalu ramai hanya suara kendaraan yang melintas di jalanan karena lokasi tempat ini berada di tengahnya enak banget ya kak disini kata Anna gue selalu kesini kalau ngerasa bosen oh iya bisa juga lo cari tempat sadem ini gue gitu hahaha Anna menaruh kedua tangannya di depan kakinya digoyang-goyangkan ke depan dan ke belakang seperti ayunan matanya melihat ke sekeliling tempat ini sambil tersenyum ya Allah dia terlihat mengemaskan ketika itu apalagi saat menyisir beberapa lay rambut ke belakang telinga dengan jarinya aduh lo punya pacar nak tanya aku emm menurut lo mana gue tau dodol lo gak pernah cerita jadi ya mungkin kagak ya gue gak punya pernah pacaran emm belum serius nak serius kak pernah suka cowok iya kali gue lesbian gue pernah suka tapi dia gak peka kak oh iya lo gak nembak dia gitu gue takut kak hubungan gue sama dia rusak karena gue udah nyaman sama dia oh kok bisa dia selalu ada buat gue kak saat gue ngerasa sendirian dia selalu hadir menemani gue dan ada aja caranya yang bisa membuat gue lupakan masalah yang sedang gue hadapin ada rasa cemburu di hatiku ketika Ana menceritakan orang itu tapi entah mengapa aku selalu berharap bahwa orang itu adalah aku apa mungkin ini saatnya aku menyatakan perasaanku dengan Ana lo sendiri suka sama Sari iya sejak SMP tapi gue tau bahwa ada yang mendekati dia lo nyerah gue gak nyerah gue sama seperti lo gue takut hubungan gue rusak dan gue rasa gue menemukan yang lain siapa syahlah kirana jawabku ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang maka Allah timbakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain dia maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya Imam Shafi'i apakah kita sungguh yakin bahwa dialah jodoh kita jodoh itu mungkin saja teman kita atau orang yang baru saja kita temui di suatu tempat atau seseorang yang dulunya kita ikhlaskan jodoh itu bisa saja orang tua atau alih kita yang mencarikan atau teman kita yang menjodohkan bagaimanapun juga jodoh itu bukan hanya perihal cinta tetapi juga tentang rencana Allah kepada kita bukan cinta yang pada akhirnya membuat kita berjodoh dengan seseorang tetapi Allah lah yang menjodohkan tentunya tentunya semua telah tertulis dalam lauful mafus jadi janganlah kita mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Allah cukuplah cinta dalam diam dan serahkan sepenuhnya kepada Allah setelah usaha cinta dalam diam ini yang bisa kita lakukan yalah mengikhlaskan semuanya kembali kepada anak memanggilku kak aku diam saja lu serius kak tanya anak iya gue serius nak maaf gue gak pernah jujur karena gue gak siap kalau harus kehilangan lu lagi pula gue juga gak mau bikin seseorang patah hati siapa tanya anak Harry jawabku maksud lu apa gue mundur karena Harry suka sama lu nak kak gue boleh nanya sesuatu gak tanya anak tanya lah lu sayang gak sama gue aku diam saja jawab lah iya jika gue jadi pacar lu lu milih sahabat lu atau pacar lu itu bukan pilihan nak sahabat yang baik akan mengerti dimana waktu kita sedang bersama pacar begitu juga sebaliknya pacar yang baik akan mengerti jika waktu kita sedang bersama sahabat kak lu gak nembak gue tanya anak gue bingung nak gue juga sayang sama lu kak sebenarnya dalam hatiku berharap ana mengisi kekosongan hati ini tapi ada rasa takut dalam diriku yang membuatku berpikir dua kali aku tak tahu apa dan dari mana rasa takut itu anak eh kak ikut gue yuk nak ayo aku mengajak ana pulang ke rumah dan sepertinya ana pun menyadari bahwa aku mengantarnya pulang tapi bukan itu tujuanku kita pulang kak iya nak soal tadi aku jemput jam 8 malam ya eh kak kata anak heran aku hanya tersenyum padanya dan berjalan pulang seraya melambaikan tangan padanya aku tak pernah melihat ana selembut itu biasanya dia cerewet tapi hari ini dia begitu menunjukkan sisi kewanitaannya maksudnya ya tomboynya berkurang lah apa ini keputusanku aku memilih ana memilih sahabatku sendiri dan menggantikan posisi sari yang sudah sekian tahun ada di hatiku entahlah apa yang harus aku perbuat di malam nanti apa yang akan aku katakan pada ana di malam nanti ah lebih baik aku pulang dan main PS malam hari tiba setelah sholat isya aku bersiap-siap untuk menjemput ana sebenarnya besok pun kami akan jalan-jalan sesuai janji paksaku pada ana tapi tak apalah mungkin sesekali aku butuh hiburan aku mengenakan kemeja hitam lengan panjang tapi dilipat sampai sikut celana jeans serta sepatu casual produkku mau kemana kak tanya ibu mau ke rumah ana bu mau ngapain kesana tanya ayah cuma mau ngajak ana makan malam di luar bu oh jangan pulang ke malaman ya enggak kok bu kita cuma makan di daerah sini aja wah si kakak mau pacaran kata karna betulkah jawab ayah tidak ya hanya sahabatku ya sudah cepat berangkat nanti keburu malam iya bu aku pakai sepeda ya netra pamit bu ayah assalamualaikum walaikumsalam jawab semua keluarga ku aku mengayu sepedaku menuju rumah ana setibanya disana aku berjalan masuk rumahnya dan mengetuk pintu rumahnya tok 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 tanpa waktu lama keluarlah seorang wanita mengenakan dress berwarna merah marun dengan rok sampai di bawah lututnya ia terlihat sangat anggun malam ini dan dia ah benar-benar menggoda iman eka eh iya ya nak jadi lu cantik nak hmm totuli ih eka he he ayo ayo kita mau kemana kak tanya eka kita makan yuk makan dimana gue tau tempat makan yang enak gue ikut lu aja deh jawab ana aku pun berjalan bersama ana kak kita naik sepeda iya nak gak apa-apa kan deket sini kok asik dih ngapa lu ayo berangkat ajak ana ana pun dibonceng olehku dengan posisi duduk menyamping tangan ana memegang pinggangku dengan hati-hati kukendarai sepeda ini lo gak capek kak tanya ana enggak nak kenapa mau gantian ih ogah lo aja bonceng gue akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang menjual zupasop sebuah kedai makan kecil tapi begitu bagus aku pun memesankan makanan itu untuk kami berdua aku benar-benar bingung harus memulai pembicaraan dari mana ana terlihat sempurna malam ini rasa minder menghampiriku apa aku benar-benar pantas untuk wanita sesempurna dia apa ana benar-benar menyayangiku atau hanya sebagai sahabat saja eka panggil ana iya kenapa lu diam mulu tanya ana gak apa-apa nak jawabku tangan lu kenapa gemetaran sambil memegang tanganku tangannya begitu dingin mungkin karena cuaca malam ini juga emang cukup dingin gak apa-apa kok kataku eka iya ana ngomong dong kak ngomong apa nak ih nyebelin syahlah kirana aku tersenyum jika memang ini saatnya aku hanya berharap bagaimanapun kedepannya aku tetap bisa bersamanya mendengar aku memanggil syahlah kirana ana diam saja nak gue iya eka gue sayang lo gue juga eka netra jawab ana kenapa lu bisa sayang sama gue nak gue juga sayang diri gue sendiri kok hahaha canda ana eh yaudah cancel ah ngambekku haha bercanda kali eka awah gelap jawabku yeh ngambek iya gak apa-apa sih kalau lo gak serius emm maaf nada manja dari ana auah jawabku eka sambil menggoyangkan lenganku tak lama makanan kami pun tiba aroma subasu yang begitu menghipnotisku rasanya ingin segera makan aku begitu menikmati makanan ini begitu pun ana yang terlihat begitu menikmati hidangan ini eka hmm masih marah ya gak huff ana tertunduk terlihat wajah cemberutnya wajahnya begitu lugu apalagi ketika ia memonyongkan bibirnya ah tak cium juga kau dek ups tidak dia terlihat begitu manis aku berdiri dan duduk di sampingnya ku usap rambut panjangnya serayaku berkata saat lelaki serius kemudian ditanggapi dengan canda justru akan membuat laki-laki itu merasa tak dihargai biasanya ia takkan pernah mau bicara tapi kamu adalah pengecualianku kamu alasan aku ada disini sekarang syala kirana wahai permata hatiku maukah kau mengisi kekosongan hatiku sebagai kekasih dan sebagai sahabatku lu serius kak dengan beribu perasaan di hatiku aku hanya ingin melindunginya memilikinya iya aku tersenyum padanya dan berkata aku serius nak haidar ekanetra syala kirana iya aku mau kak jawab anak kami bertatapan tersenyum tertawa ia terlihat begitu anggun tak memperlihatkan ketomboyannya aku ingin menyayanginya sebagai kekasihku menjaganya sebagai sahabatku pernah kah kalian mendengar sebuah kalimat sahabat adalah kekasih terbaik memiliki seseorang kekasih itu baik tetapi memiliki seorang kekasih sekaligus sahabat itu lebih baik dan menyenangkan tentu saja tidak setiap pasangan beruntung untuk memiliki keduanya sekaligus ada beberapa keuntungan dan hal yang menyenangkan jika anda memiliki kekasih sekaligus sahabat dalam kehidupan percintaan itu sendiri memiliki seseorang yang percaya bahwa ada hal yang terbaik dalam diri kita maka akan membantu kita untuk bisa mengeluarkan apa yang terbaik dalam diri kita sendiri sahabat sejati mengakui kemampuan kita bahkan ketika kita tidak mereka akan mendorong dan menghibur kita ketika kita merasa seperti potongan potongan sampah yang berserakan di jalan sebuah persahabatan sejati adalah seperti hubungan timbal balik ketika salah seorang merasa down yang lain akan menghibur ketika kita menghabiskan waktu dengannya kita merasa lebih baik sesuatu tentang kehadiran mereka membuat kita ingin menjadi orang yang lebih baik jika pasangan anda memunculkan sisi terbaik dalam diri anda maka anda menjadi lebih ramah anda bertindak lebih baik anda mencintai diri anda sendiri ini adalah tanda dari seorang sahabat nak kamu itu luar biasa bisa jadi kekasih dan juga sahabat terbaik jangan pernah bosan untuk jadi pacar sekaligus sahabat ku ya kak semoga Tuhan memilih kita berdua untuk jadi pasangan paling bahagia sampai kapanpun jadi berarti manggilnya udah gak gue elu dong hehehe emangnya mau manggil apa menurutmu asal jangan ayang bebek atau ayah bunda eh apa ya kalau aa sama neng mau gak boleh jawabku aa nada manja dari ana iya bayarin enak aja bayarin diri yaudah putus alam ma baru juga iya ya he makasih sayang jawab ana setelah makan bersama aku melihat jam tanganku waktu telah menunjukkan jam 9 malam aku mengantarkannya pulang masih dengan menggunakan sepedaku kamu gak dingin tanya aku ke ana lumayan iyalah kamu pake baju gitu nih pake jaket aku ya iya jawab ana iya pun naik ke korsi belakang sepedaku selama perjalanan pulang ia berpegangan begitu erat aku tau bahwa ia sudah mulai mengantuk karena sedari tadi ia hanya diam bersandar di punggungku setibanya di rumah ana ia tak kunjung bicara ternyata ia tertidur woy bangun emm udah sampe mau ikut aku pulang iya eh ayo turun ih a'a ganggu aja yuk ah aku hantar ke dalam aku mengantarkannya sampai depan pintu tiba-tiba seseorang datang membukakan pintu yang tak lain adalah ayahnya ana assalamualaikum om walaikumsalam yaudah kamu masuk istirahat iya kamu netra ya tanya ayah ana iya om jawabku ana masuk ke dalam meninggalkan aku bersama ayahnya wajahnya itu wala bikin aku don serem maman aku gemeter ketika ayah terus menatapku dengan tatapan tajamnya ia berjalan mendekatiku dan berbisik jaga anakku kata ayah ana pepepepe pasti om jawabku nama saya agus yaudah kamu juga pulang udah malem gak enak diliat orang iya om saya permisi assalamualaikum waalaikumsalam aku pun langsung segera pulang keesokan paginya aku tengah membantu ibu membersihkan rumah sementara karena dari pagi udah kelayapan bersama temen-temennya hari ini adalah hari jalanku bersama ana kami menyepakati bahwa kami akan berangkat jam 10 pagi masih 2 jam sebelum aku menjemput ana di rumahnya seseorang mengucapkan salam assalamualaikum waalaikumsalam jawabku hei kak siapa sari sari ada apa aku mau nyampein amanah kak kata sari apa dari pak ustad iman kita diminta untuk membantu mengajar anak-anak di madrasah berdua tanyaku hmm sari mengangguk sambil tersenyum aduh em iya aku jadi partner kakak soalnya kan tingkatan kakak lebih tinggi dariku emang kapan mulainya sore ini kak jawab sari bersambung nanti kita sambung lagi ya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh